Hai semuanya apa kabar hari ini kita buat apa buat manisan manisan papaya ya ini air air ya sudah saya ini masa tapi belum mendidih bahannya air pewarna makanan garam sedikit gula banyak ikut banyaknya kita punya papaya ya atau ikut selera saudara sahabat semua kalau suka yang manis buat banyak gula kita cairkan sebelumnya ini papaya muda ya papaya yang muda papaya yang muda ya bukan yang mongkal atau yang sudah masak tetapi yang muda sudah kita saya rendam saya iris-iris saya cuci lepas itu saya rendam saya rendam dengan air kapur sirih nanti deskripsi ada ya terus kita masukkan kedalam air gula tadi airnya harus banyak ya supaya bisa ini papayanya terendam semua sebenarnya warnanya itu opsional ya mau warna apa yang sahabat suka tapi sebaiknya warna hijau supaya warnanya lebih fresh sebab papaya kan identik kalau dia belum kita iriskan warnanya warna hijau ya Hai ini papaya muda sebelumnya kita cuci dulu setelah kita iris-iris langsung kita cuci buang getahnya buang getahnya lepas tuh kita rendam dengan air kapur sirih selama 3-5 jam terserah mau 5 jam pun bisa 3 jam pun bisa setelah kita rendam kita cuci untuk buang air sirihnya kita cuci juga baru kita mau masuk ke seperti ini ya saya saya cuci dulu ini tadi aku persirikan warnanya putih ini tadi saya sudah cuci dari air kapur sirih saya cuci dua kali ini udah selesai buang airnya nah ini sampai terendam ya ininya harus sampai terendam atau tenggelam Hai terus gulanya tadi harus banyak ya ini tak tahu ini berapa kilo sebab ada pokok-pokok papaya yang tumbang ya jadi saya ambil buahnya jadi saya telah timbang saya tak tahu berapa kilo ini saya iris-iris saya iris-iris seperti ini jadi gulanya saya agak-agak aja ya nanti saya rasa kalau kurang manis boleh tambah oke sahabat kita masak disampai kering sampai warnanya juga meresap ke buah papayanya oke ikuti saya terus ya sahabat macam mana nanti hasilnya stay tune sahabat ini dia sudah setelah sampai kering lah tapi ini kurang lebih tiga jam tiga jam macam ini sampai rupa macam ini ya nah ini dia sudah kering tinggi sikit kameramen oke nah beginilah rupanya dia sudah kering renyah manis wangi nah dia mengkilat ya harus dia mengkilat ini dia manisan mengkilat nah begini dia mengkilat ya nah kalau dia tak mengkilat terlalu kering nah ini enak sahabat untuk cemilan apalagi untuk anak-anak sebab dia manis anak-anak sangat suka terutama anak saya si koci sangat suka bahannya yang gampang tapi hanya tunggu dia kering saja lama tunggu proses masaknya saja yang lama ya ini dia sudah oke ya tengok tak ada lagi air di bawah tengok nih tengok tak ada lagi ya eh tak ada tak ada lagi airnya ya sudah kering ya nah tengok ha nampak nggak ini lah dia masak yang sempurna kalau dia ada masih mengkilat kita packing di dalam plastik cantik lah oke sahabat kalau ada buah pepaya atau butik yang yang sudah yang masih muda boleh kita buat ini bukan hanya butik ya kelapa kelapa separuh tua dan separuh muda gitu dia tak tua dia tak muda boleh kita buat juga kita keluarkan dari batoknya kita iris-iris tipis-tipis terus kita buat proses yang sama ya dia manisir kelapa manisan ini tergantung buah-berapa manis ini tergantung buah-buah yang lain pun bisa kita buat buah-buah yang lain pun bisa ini kalau pas tem raya jadi temgawai raya kristmas boleh kita buat ya sebagai tambahan kuih macam-macam kuih kita supaya dia bervariasi oke sahabat jangan lupa subscribe tekan tanda lonceng supaya lebih rajin lagi saya buat videonya ya sebab subscribe itu free gratis tidak bayar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati